kalau untuk dor doran dari artobotor sam sendiri itu benya juga dilepas atau ada yang saya lepas juga, itu kisaran harga 6-7 juta pun ada ya pak ya? iya itu, itu udah kawinan kalau teman-teman suka yang putih nih yang putih ya? iya lulurannya suka yang ini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di kandang artobrotor farm kali ini kita akan review kandang baru ya pak arfan kandang baru ini ini kayaknya dulu belum ada ya pak? ini ada umbaran sama ini kandang baru ini umbaran juga setiap hari berarti diumbar pak arfan? iya jadi kambing-kambing yang mau dikawinkan iya ada dua sekat ya kita umbar kadang sebelah sini jantan sini betina supaya berai yang mana jadi kadang-kadang kita kasih makan kadang-kadang kan juga kegemukan ya jadi untuk supaya mempermudah berainya juga karena kalau kendalanya memang diperkawinan ya pak untuk bulan-bulan ini jadi atau tidaknya ya dikawinannya itu ini kita langsung masuk aja ya pak? iya ini kandang baru sistemnya tetap galian ya pak? iya ini satu meter setengah galiannya ya pak? iya kita pakai dalam supaya monyak tidak tidak naik tidak naik ke atas tapi kandangnya lebar yang di sana kayaknya pak? iya ini satu lapan puluh kali satu setengah oh iya sudah lihat tadi sana dua meter berarti pak? dua meter yang di sana tadi kalau yang di sebelah sana tadi satu tiga puluh kali satu dua meter ini ini satu lapan puluh kali satu lima puluh satu lima puluh terus yang ini satu lima puluh kali satu lima puluh yang belakang ini untuk usia daerah yang belakang yang lebih kecil ya pak? iya diri-diri kita terus di belakang terus ini yang doro-doro kita taruh di depan doro nanti setelah kecil yang disaruh di situ ya pak ya? iya ditaruh barang nanti kalau udah kawin masuk sana positif masuk di situ ini berarti kandang siapan ya pak hidungnya? iya betul nanti yang sebelah panjangnya berapa meter pak ya total pak yang baru ini pak? ini dua puluh meter lebih ini dua puluh meter berapa kota pak? ini depan tiga belas belakangnya juga tiga belas ya? belakangnya tiga belas juga nah ini atapnya pak galvalum kita langsung masuk di mana pak ya? iya mokok iya kita review sebelah sini dulu ya pak ya? iya mungkin ini kita buka nggak apa-apa ya? iya apa-apa nah ini eh ke dalam kalau ya ini yang ini ikutnya kelas apa pak ini? ini beding ekonomis oh ini masih ekonomis ya pak ya? iya ekonomis beranak dua kali laktasi dua oh laktasi dua ya di sini pak ya? ini kalau dari kepala juga masih itu ya pak? iya masih biasa ya pak? iya biasa ekonomis ini poli saya kemarin sekitar tiga juta ya tiga jutaan lah doronya? doronya tapi waktu belum naik ya pak harga doronya? iya belum naik sekarang ya mungkin lebih ya? iya mungkin mungkin kalau doronya sekarang mungkin 5 jutaan 5 ribu 6 ribu apalagi ini sudah indukan ya pak ya? iya ini sudah beranak, anaknya ada di sini ya pak? terima kasih 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 kalau yang ini pak? ini dulu belinya barangan sama untuknya Johnny oh yang 3250 itu? iya mana pak? ini agak nyanggup oh sulit memang iya nah iya ini ini sama ya pak? posturnya sama ini lagi webar webar jumbo telinganya kaku sebenarnya udah lumayan cuma kaku aja ya pak ya? iya kaku itu iya sama indukan nih Johnny besar ini ya pak ya? iya iya besar ini ini berarti dulu 3250 juga tapi dulu ya pak ya? iya dulu kalau sekarang ya sekitar nak 7-8 doronya? iya doronya segitu kalau induk ya sekitar sembilanan sembilanan sembilan-sepuluh gitu sekedar informasi teman-teman untuk informasi harga seperti itu kadang di video bukan gak disebutkan harga karena memang harganya ini berubah ya pak? iya iya waktu itu kan kalau bilang 3 ribu nanti takutnya teman-teman salah paham iya sekarang 3 ribu iya soalnya sekarang itulah keistimewaan di kambing etawa itu sendiri kan satu produk indonesia tidak ada barang imporan jadi kalau di seni yang kurang di susunya itu sudah go ya go internasional kan iya susunya kan bagus untuk kelas kambing etawa itu sendiri yang nomor 3 kalau sudah masa produktivitas susu habis kan juga nanti larinya tetap di daging jadi etawa ini multifungsi jadi prospeknya bagus dan harga iya kan kambing edek kambing indonesia termasukkan kita asli indonesia karena yang dulu tetuanya gak seperti ini iya itu kan kawin silang antara kambing ini juga udah kawin pak? iya ini masih ini ini masih 10 bulan ini oh yang tadi ya 10 bulan udah dikawinkan ini ini sama jaket gumelar ya pak kita lihat ini tanggal oh baru ya pak? baru ini ini kita lihat ini kepala merah ini masuknya sebenernya jerabang juga masuk ya? iya sekarang lagi populer untuk jerabang terus telinganya panjang ini pak ya? iya ini grade-nya menengah lah grade-nya udah kelas breeding? iya kalau sekarang ini dulu waktu cempe 2 bulan ini sakit-sakitan iya oh belinya masih cempe iya masih 2 bulan 2 bulan kurang sakit-sakitan mencerai terus iya saya beli 4 juta dulu dulu belinya 4 juta teman-teman tapi posisi cempe cempe terus ee ini antara hidup dan mati dulu ini saya beli 5 juta itu iya kalau sekarang jelas nggak boleh ini pak? nggak boleh ini 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 putu-putu bejo oh ini cucu mister bejo ya pak? iya cucu mister bejo ini anak pak ijo anak pak ijo tapi ini telinganya sebenarnya panjang pak ya? iya tebel tebel juga panjang paling ini di telinga tuh? ini di telinga sebetulnya kalau ini waktu kecilnya juga sehat juga lulurnya juga bagus ini iya 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 panjang badan panjang badannya bagus ini masih 10 bulan 10 bulan sudah di kawinkan coba kurang tinggi aja ya pak ya pak? iya kurang tinggi dulu ke kecilnya 2 bulan iya sakit-sakitan mencret terus gitu tapi lurinya ya jelas juga iya gitu mister bejo sudah kawin temen-temen karena desainnya udah penuh ya pak ya kandang kemudiannya kandang buat persiapan iya persiapan ini juga sudah kawin pak ini ya? iya laktasi satu ini juga dulunya kok belum ada ini ini iya ini ini kelihatan nggak jadi ini oh nggak jadi ini kelihatan nggak jadi iya 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 ini anak terijaya terijaya beli ya pak yang ini? dulu enggak ini dulu anak selo kawin sama terijaya keluar ini berdingan sendiri berarti ini terus ini terus keluar ini keluar anak 2 jantan-jantan oh ini juga udah beranak berarti ini anak-an sendiri tapi udah beranak di sini ya pak? iya tapi kayak kawin kan usia 8 bulan oh udah lah ya udah lah jadinya ini dulu juga sakit-sakit tadi tadi waktu itu saya waktu usia 5 bulan itu mau tak jual seharga 4 juta setengah nggak ada yang mau soalnya boleh metu boleh keluar gitu loh boleh keluar nah bolnya itu jadi duburnya itu keluar bolnya itu jadi nggak mau terus akhirnya saya kasih terapi sembuh hamil malah sembuh total beranak 2 ekor jantan-jantan ini ya dulu anaknya apa pak? anak terijaya sama jantannya apa pak? anu jantannya terijaya oh iya betinanya anak selo anak selo terus disini dikawinkan sama ini saya kawinkan dengan gu anu gumelar ya gumelar yang udah punya anak disini ya iya berarti lah taksi satu pak ya masih lah taksi satu telinganya ya pak ya sudah lumayan oh iya oh ini anak pulung kawin sama pulung oh ini udah kawin pulung nah jadi ini kepalanya gini tapi anaknya blur blur ini kita lihat udah lagu atau? udah lagu di bawah mas along mas along Lampung iya sampai ke sini ya pak dari Lampung mas along itu kalau kayaknya lihat diposting kan di Facebooknya ya yang waktu dikambil di sini iya dan indukannya seperti ini itulah seninya breeding ya pak berarti perkawinan lebih awal itu juga pengaruh diposting ya pak iya betul betulnya kan ya kawin kalau usianya terlalu dini kan juga anakannya kan iya kurang lah kurang kurang apa ya di tulangan juga kurang terus lanjut yang lainnya udah jumbo pak tapi yang anak kenyang pulung luar biasa itu yang anak ini meskipun ini kawin usia dini kan pulung kan juga udah umur iya itu tulangannya gede-gede ukurannya jantannya waktu jawa mas along itu juga lumah besar-besar itu dari jantannya gak kalah sama yang ini perbaikannya dari jantannya jantannya tapi berumur iya kalau sama-sama muda mungkin iya kurang iya banyak yang ini ada masalah aja kalau yang ini jumbo ya pak ini jumbo ini ini dulu beli kita lurinya juga kita miss ini oh miss ini ya untuk belinya kita lihat bentar sana dulu ini ini udah hinduain pak berarti iya ini laktasi satu di telinga ya pak ya ini telinga kepala klasik kepala masih klasik pertama telinga postur ini udah panjang panjang ini laktasi satu 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 tetap oja pak ini kalau yang ini ini anak sendiri atau pak? ini putu anoman oh anoman anoman mas dari diri? iya ada cucu anoman disini ini putu anoman ini usia 9 bulan diri pak ya? diri doro apa diri pak? doro ya? doro ini 9 bulan ini dari pak? telinga ya? telinga sama postur sama posturnya harapannya posturnya iya kalau yang model kepalanya kalau anu modelnya klasik 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 iya itu saya beli 4 juta setengah itu tapi kalau sekarang juga tidak boleh hehehe terus wah banyak ya yang ini pak wuih kalau ini anak semboto semboto ini juga telinga ya pak ya? ini sih telinga telinga sama ekor sama ekornya iya ntar pak di telinga posturnya juga udah lumayan ini pak iya ini telinganya teman-teman ini kayaknya berahi lagi oh itu ya pak ipatipit gitu ya? iya ah itu induknya mati disini dulu induknya ini iya berarti ini breathing-nya sendiri pak? iya hasil breathing sendiri ini ikutnya kelas breathing ya pak ya? iya betul kalau yang klasik itu gimana sih pak? untuk pasung klasik itu klasik itu lebar kalau sekarang kan pasung modernnya kan blower gitu oh iya 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 saya bilang kan klasik klasik iya ini tapi saya lebih suka klasik wah ini kita udah kalau ngeliput di harto blower ini bisa seharian full teman-teman nanti kalau itu bisa kita agendakan ya mungkin sebulan sekali ya pak ya kita lihat perkembangan dia ini anak satriwa jodipo berarti ini petina ya ini sama anak anak ini satu anu sama Joni kalau misalnya ini satu satu iya oh ini induk satu prana sama Joni pak? iya itu ekornya kan sama cuma kan model kepalanya aja yang beda kalau petinanya nurun ibunya iya ini nurun ibunya ya pak? iya kurang kan itu telinganya ya pak? iya betul benernya panjangnya udah cuma kagak kaku ya pak ya? iya kaku gitu tapi Joni nya hahaha kalau Joni kan nurun bapaknya ikornya ya pak? iya ikornya juga ngedur iya itu kalau kapan kita buatin video tentang Joni nanti temen-temen bisa komentar nanti kita buatin iya sama kenapa saya kasih nama Joni itu juga ada sejarahnya itu hahaha namanya sekali kok simple gitu loh biasanya namanya kayak jawa-jawa gitu ya pak? iya itu kan ada sejarahnya itu Joni hahaha sekarang namanya kok Joni gitu ya kenapa kok Joni itu ada Joni ada ya nanti iya mungkin video khusus lah pak untuk Joni sendiri ini juga anak Dipo jadi juga Dipo ya pak? iya jawa-jawa Dipo ini kayak sama anak Ranu telinganya udah agak lumayan iya ini kayak induknya juga jadi Dipo itu identik di jantannya oh nurun di iya kalau induknya enak kok kalau Joni kalau Dipo itu tinggal lihat indukannya aja iya ini ini apa pak ya? udah duruan ya pak ya? iya ini juga 9 bulan kalau kalau untuk dor doran dari Arta Batur Rekam sendiri itu benunya juga dilepas atau ada yang saya lepas juga itu kisaran harga 6-7 juta pun ada ya pak ya? iya itu itu udah kawinan udah kawin bisa ya pak? iya nanti jadi jadi biasanya saya upload di story jadi kita enggak setiap setiap bulan atau nganu kita nganu jual dari hasil beli di tempat lain itu aja enggak jadi kadang gradingan saya sendiri atau kayak gimana itu usia mungkin 10 bulan atau 9 bulan saya kawinkan saya jual jadi kalau ekonomisnya harga 6-7 juta sudah ada ya pak sudah kawinan itu harga segitu kalau kawinan sendiri orang peternak luar kawinan di sini ada pernah enggak pak? enggak itu ya kita jualnya kawinan dari nganuasa sendiri karena untuk kandang sendiri masih kurang-kurang ya sebegini banyaknya kalau yang ini pak? ini kita juga miss ini juga miss ya? iya ini yang ini miss maksudnya kita enggak review indukannya telinganya ya pak yang ini juga kepala sama ini kepalanya juga bagus ya pak lumayan ya kepalanya telinganya ya lumayan nah ini telinganya nah itu kepalanya ini kelasnya braiding juga ini sudah kelas braiding ya pak? iya tadi teman-teman sudah ada info untuk harga kelas braiding besar tapi pak ini pak hamil atau belum pak? ini belum ini kalau enggak salah yang teragang oh anaknya lahir teragang iya teragang ini karena iya pak ini agak agak apa tingkat lakunya kayak kambing muda aja oh pencilan iya gitu makanya ini kayak kasih seperti ini kan supaya kambing enggak naik ini kan kalau kita mau lepas di tenggaran aja yang ini ini beli dari temen nah ini telinga ya pak ya? iya telinganya seperti itu teman-teman panjang ekor ekornya ini keranda lamus lamus lamusnya tau itu ya pak? iya lamus yang telinganya kebanyakan memang lebih kita lihat di telinga-telinganya panjang panjang yang materi di sini iya apa memang kriteria dari telinga yang dicari? iya kan 12 parameter itu tadi ya? iya telinga, ekor bulu tulangan iya jadi kalau di jantan saya seneng tulangan yang paling gede-gedi gitu jantan di tulangan ya pak? iya tapi kalau betina itu porsinya yang kayak kerangkanya harus harus apa bisa nutupi jantan yang mana kan gitu terangannya jantannya iya ini telinganya panjang iya ini telinganya panjang sekali telinganya terus yang ini pak? ini anak bulung oh yang ini anak bulung iya ini anak bulung yang tadi dimandikan dimandikan di depan tadi ya pak? iya itu kalau rawatan mandi itu berapa kali sehari pak? eh berapa kali dalam seminggu itu pak? rata-rata kita kalau untuk perlas breeding sebulan sekali ya pokoknya kita kita nggak bisa peti patok yang penting rutin aja jika kambingnya kotor atau kurap ada masalah kita kita mandikan kalau pola warangnya di sini ya pak? tapi kepalanya di mana? di sini ya pak? iya yang kepalanya di sana itu ini ini inilah misterinya breeding jadi induknya plus anaknya urap-urap yang ini urap-urap kalau orang bilang telon tapi kepalanya yang bagus yang ini ya pak? iya tapi saya lebih seneng kalau ini yang warna-warna unik-unik kayak gini teman-teman kita lihat dulu ya pak iya kenapa pak seneng warna seperti ini? iya kadang-kadang kan keluarnya itu iya nanti warna juga pengaruh sih ya nanti keprekontesan cuma kalau yang ini kadang-kadang juga plus juga sih oh hasilnya ya pak? iya kadang-kadang juga seperti itu ini indukannya waktu itu juga plus ya pak? itu aja plus iya plus kalung ser itu tapi keluar anak seperti ini kan siapa yang tahu? ini tadi anak anak pulung pulung jagat kalau pulung jagat kepalanya kepalanya bagus-bagus bagus-bagus kepalanya teman-teman gak terlalu apa itu braidi tanduk seperti ini tanduknya tidak kecil-kecil gitu kecil cuman di kepala ya pak ya? iya kan di kepala kecil terus yang ini pak? ini ini kita ini dari temen yang ini anak pulung ini anak pulung ya pak? iya anak pulung ini juga induknya plus induknya plus induknya plus kalau induknya pulung ser ini pulungnya budeng nanti suatu saat bisa kayak keluar induk ini keluar induknya ya pak ya kita kita mau bangun iya ini telinganya juga panjang panjang pak ya? iya pasunya kalau pasunya masih yang disana tadi ya pak? iya betul biasanya ini mutasi maksudnya ini apa ya? perubahan wajahnya di usia-usia 10 bulan oh yang dibilang dandan tadi ya pak? iya dandan gitu ini juga anak pulung uh ekornya kayak gitu pak? iya ini nah ini ini anak pulung aduh kesembunyi deh ini bentar ini ya pak? iya ekornya seperti ini masih usia lalu kalau nilai bisa sampai berapa ini ekor gini lho? hehehehe ekor tinggi ya pak? iya sekarang ekor nilainya kan tambah poin 1 9 dulu kan 8 kalau ini dari ekor ya pak ya? ekor terus telinganya juga udah ya pak? telinganya sudah kepala kepala iya kepala lumayan pola warna kelebihan dikit ya pak? iya kelebihan lah untuk pola warnanya ini telinganya sama ekor ya paling anu di apa kok ini? ini di telinga kepala sama tulangan ekor aja ekor masalah warna masih kurang panjang badan juga kurang sudah pak iya ini nanti di mana? jagannya siapa? Johnny oh buat breeding sama Johnny iya kalau seperti ini Johnny kan posturnya kan panjang tinggal itu tinggal itu kita polas disitunya yang ini anak ini anak pulung juga pulung juga di dari pulung ya pak ya? iya makanya pulung kita kasihkan yang mudah-mudah karena oh yang tadi ya pak misalnya dikawinkan yang lebih berumur berumur gitu masih 4 bulan 4 bulan ini pak ya? iya 4 bulan berarti ini kandang sini memang kebanyakan anak-anakan dari pulung terus ini saya beli dari teman Jepara ini anak sangklir eh kerandah kerandah sangklir sama kerandah itu pak? bukan? dari Republik Etawa ini oh Republik Etawa iya oh dari mas Dodi ini? sangklir yang legend dari situ saya nggak tahu sih di sangklir kayaknya ada di itu lu ngadung itu pak nggak tahu ini ini jadi saya beli ini waduh nggak mau berdiri ya pak iya biarin aja bisa pak nanti ini dari Republik Etawa ya pak? iya kalau ini apa pak? yang paling di dia telinganya lebar telinga ya pak ya? iya sama bulu sama tulangannya kan besar oh iya gage-gage nya itu iya ekornya juga bagus model kepalanya juga klasik yang saya suka sudah pak dulu belinya udah kelas ekonomis atau? ekonomis ini dulu juga maksudnya ya untuk ukuran tempe sih ya sudah standar ya standar ini ini kalau ini anak jarwo 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 nya masas rofi dulu belindukan kawinan anak apa itu keluar ini ini betina apa jendela pak? betina? betina ini betina ini ya betina ini ya telinganya pak ya? iya telinga terus apa pak ini pak? panjang 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 postur ini? iya panjang postur ekor kaki-kaki sama kaki-kaki kalau kepala ya kelasnya breeding lah kelas breeding oke pak berarti untuk betina-betina masih disisakan ya pak? iya ada yang kita keluarkan jadi kalau kandang mau penuh mana yang harus dikeluarkan iya kita borong gitu aja mungkin teman-teman serajin mantengin di Facebook ya pak di Facebook storynya? iya Facebooknya apa pak? Alif Sakif Hasna iya sama Pak Victor Heer siapa tahu pas kesempatan dapat yang ekonomis tadi ya pak ya? iya udah kawinan baik kalau ini pak bentar saya tak masuk aja pak jenian dari iya ditutup bahwa ini anak? anak jagat gemular anak perdana sedangkan betina 3 juta ini betinanya 3 juta? iya betina minion hehehe kecil gitu pak? iya kan betina tadi ini dari betinanya ada perubahan apa pak? ini dari tulangan ini ya pak? iya tulangannya ikut jantan tulangannya ikut jantan bulunya juga ikut jantan bulunya ini ekornya bagus ekor sama ini sama kepalanya itu udah ikut jantannya jadi kepalanya nanti kita review tadi yang kepala indukannya yang agak kayak potelot itu tadi oh yang sana tadi kok cek tadi pak ya ini kepalanya untuk telinga udah juga perbaikan ya pak ya? iya telinganya sudah ada perbaikan ini kan telinganya yang betinanya juga gini ya pak itu yang jagang gitu udah udah lumayan terus yang kurang satu nih ini 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 saya seharian full review di kandang sini banyak sekali ini masih anak ini anak pulung jagat ini pulung jagat jantan-jantan tebel pak ini pak udah tebel-tebel iya eh bentar gimana ini nah ini waktunya mandi nih pak ya iya ini ini waktunya mandi ini jadwalnya hari ini sebetulnya pasungnya kalau pasungnya yang bagus mana pak ini? dua ini? kalau teman-teman suka yang putih nih yang putih ya? iya lulurannya suka yang ini cuma jadinya badan kok yang jadi tuluran ini pak tuluran itu? iya pak ini gelampiri bawaannya gemelar semua ya pak pulung pulung ya pak ya? bulunya juga pulung juga seperti ini jadi pulung cetak-cetak di bulu gelampir kepala postur kepala kalau telinganya ikut induk ini telinganya ikut telinganya udah enak bapak ini iya oh iya yang putih ya pak yang enaknya iya ini ikut-ikut induk ini tapi yang ini pola warnanya ikut bapaknya ini ikut induknya kan telinganya peta ini iya 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 cuma ekornya yang satu tekong oh yang ini ya pak yang putih ya iya yang ini kan plus minus lah kak iya plus minus lebih kepala di sana ekornya di sini tulangannya seneng ya kalau gini apa ya endak dikeluarin pakai yang ini nih iya nanti kalau ada adiknya yang bisa nindih ini ya nanti ya, nanti kan gitu. Regenerasinya seperti itu, jadi pulung sendiri kan juga umurnya 4 tahun lebih ya. Jadi kalau kita nggak punya regenerasi anak-anak pulung kan, repot. Kita keluar dulu. Mungkin teman-teman nanti request mau di lebih detail bisa ya Pak ya ke depan? Misalnya kita keluarkan induk bapaknya. Induk bapak sama anaknya buat bahan pembelajaran bersama gitu Pak. Bagaimana hasil dari itu. Tadi di kandang ini sudah selesai, kayaknya kita lanjut yang sebelah sini. Kita tutup yang sini, tutup dulu aja Pak. Ini video ketiga ya Pak tadi ya? Iya betul. Video ketiga ini hasil breeding ya Pak? Iya Pak. Kandang hasil breeding dan kandang baru di Atta Bro Terpaham. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.